Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepenggula eropet terbaru lagi. Tetapi semoga videonya jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan sepenggulauan lainnya. Berita pertama itu, bikin banyak masalah di MU, Cristiano Ronaldo disesak mending, tutup mulut saja. Bintang MU Cristiano Ronaldo mendapat saran untuk tutup mulut, karena sudah membuat banyak masalah di timnya. Saran itu dilontarkan X-Monkey City, yaitu Traverse Sinclair. Dalam peradaan keduanya bersama setan merah, Ronaldo sejauh ini sudah menciptakan 14 gol dan 3 asis. Dalam 21 penampilan di semua kompetisi, terlepas dari cita-cita impressive dari sisi jumlah gol, Ronaldo diklaim merasa kecewa dan frustasi, dan penampilan MU secara keseluruhan. Banyak masalah dalam MU musim ini, menurut Sinclair, sejumlah masalah itu bisa jadi ada karena kehadiran Ronaldo di tim. Lebih lanjut, Sinclair pemerintahkan Ronaldo untuk diam, dan menjawab semua kritik, dan penampilan bagus di atas lapangan. Berita selanjutnya yaitu, kabar bagus untuk Milan, Theo Hernandez tolak, PSG dan Chelsea. Theo Hernandez menceratkan, ia tak petarik, gabung PSG maupun Chelsea. Dan justru langsung berpanjang masa kerjanya, bersama AC Milan. Theo menjelaskan menjadi, salah satu back terbaik di Italia. Ia pun ingin membantu Milan bangkit, dan bersama ragu-raju dari seri A, dalam dalam musim terakhir. PSG dan Chelsea, terpasar segit jari. Karena Theo mengungkapkan, ia sedikit lagi, akan menaikkan kontrak baru di AC Milan. Penampilan Theo, berkembang sejak gabung AC Milan. Theo mengatakan, hal itu bisa terjadi, karena kerja kerasnya, di sesi latihan. Akan tapi, Theo juga menambahkan, ada faktor eksternal, yang membantu penampilannya, berkembang. Faktor itu adalah, bimbingan dari legenda Milan, yaitu, Paolo Maldini. Berita selesai itu, Real Madrid terteramaikan, pemburuan Frank Cassie. Peminat Frank Cassie, makin bertambah, seiring dengan mangkraknya, negosiasi perpanjang kontrak di AC Milan. Setelah Liverpool terpama ospur, kini Real Madrid jadi dikabarkan, berminat, kepada sang gelandang. Masa bakti penampilan targeting itu, akan segera berakhir, pada musim pas tahun ini. Top 5 maspur dan Liverpool telah bersaing, untuk membawanya ke Inggris. Dan kini menurut laporan dari Real Nasional, Los Bangos telah mantap pemimpin rusia, 25 tahun itu, untuk digaet, secara bebas transfer. Real Madrid bahkan telah mengirim, perwakilannya ke Milan, untuk membawanya kemungkinan, untuk menggayetnya, secara gratis, pada musim pas ini. Masih belum ada indikasi yang jelas, mengenai, kemarin tujuan Frank Cassie. Namun, sudah jelas bahasa menggandang, tidak kekurangan peminat. Berita selanjutnya itu, Barcelona dapat mengingat 17 tahun, Fabio Blanco, dari Entrance Frankfurt. Barcelona memberikan, terdapat tangan, winger entres Frankfurt, yaitu Fabio Blanco, dengan kontrak, yang berlakunya Juni 2024. Pemain bersih tiba-tiba itu, bergabung ke Frankfurt, dari Flansia, pada musim panas 2021, yang merupakan, lusana akademi di Mestala. Blanco akan bermain, untuk berhasil ambil bersutan, sering di bawahan terlebih dahulu, sebelum berharap, bisa masuk ke tim utama. Pihak Barka, memasukkan kelas pelepasan, senilai 100 juta euro, di dalam kontrak, Fabio Blanco, untuk melindungi, investasi mereka. Blanco mangkut sangat senang, bisa menjadi, bagian dari klub barunya itu. Berita selanjutnya itu, ada kabar buruk bagi Milan, dalam peburuan Sven Botman. Direktur SMA Milan Ricky Masaran mengungkapkan, ada kemungkinan, Lil tak akan memasak Budman pada berusaha transfer, musim dingin ini. Milan, sedang kekurangan stok belak tengah, sekarang ini. Pasalnya, Simon Kerr mengalami, sejarah tutup yang parah. Dan dikabarkan, Milan juga sudah membuka kontak, dalam pihak Lil. Direktur Milan, akhirnya Ricky Masaran mengatakan, bahwa kecil kemungkinan, Milan bisa menentangkan, belak ganda itu. Pasalnya, Lil tak ingin kelahan Budman, setidaknya, untuk pertengahan musim ini. Masyarakat ini misalkan, Milan mungkin akan cari tarik lain, yang lebih realistis. Berita selainnya itu, fantastis, Liverpool siap naikkan gaji Gavi, 50 kali lipat. Liverpool dikabarkan, siap naikkan gaji Gavi, 50 kali lipat. Dari yang didapatkan, di Barcelona. Gavi merupakan, ganda produk akademi sepak bola, Barcelona. Usianya masih 17 tahun, tapi penampilan di dalam tengah, begitu mengagumkan. Jadi tak heran, jika disembah tim kemudian, ingin membajakan dari Barcelona. Apalagi kontraknya di Camp Nou, akan terdiri oleh sepada tahun, 2023 nanti. Liverpool dilaporkan, sudah berusaha menuju Gavi, sejak beberapa bulan terakhir. Mereka berharap, sangat main, tergaduh untuk pindah ke Anfield. Sebelum Barcelona, perpanjang masa aktif, kontraknya. Jika bersedia gomong Liverpool, maka yang akan menemukan bayaran sekitar, 80 ribu pounds per pekan, atau sekitar, 1,5 M per pekan. Kelasuritas Gavi sendiri, hanya senilai, 50 juta euro saja. Namun, masih ada kans Barcelona, untuk mempertahankannya. Sebab Gavi, merasa bahagia di Camp Nou. Berita selesai itu, di incara satu villa, berikan pasang harga 50 juta pounds, untuk di Soma. Brighton Alphablon dilaporkan, motok harga 50 juta pounds terling, bagi YV Bissoma, yang saat ini akan menunjukkan caran, Aston Villa, di busa transfer Januari. YV Bissoma merupakan, salah satunya pemain kunci, yang dalam pati, Graham Potter di Brighton. Namun, kontak kandang maliti di Amel Stadium, tinggal menisahkan, 18 bulan lagi. dan tim mempunyai rencana, untuk kepanjang masa bakti Bissoma. Pada busa transfer Januari ini, Aston Villa menjadi tim, yang paling sangat terkaitkan, bahkan memanjak Bissoma ke Villa Park. Brighton berada dalam posisi, yang tidak tertekan, untuk melepas Bissoma, musim dingin ini. Namun, mereka siap melepas, dan ada tim yang menawar, sebesar 50 juta pounds. Berita selanjutnya itu, Atleti Kemati incar Jackie Kelly, jadi kandidat, pengganti Trivia. Atleti Kemati dikebarkan, mencari serius pekanan, milik Liel, yaitu, Meme Jackie Kelly. Untuk menggantikan, kirian Trivia, yang terakhir resmi bergabung, ke Newcastle pada pekan lalu. Pak Tio G. Simenat, yang menyarankan, kepada pihak tim, untuk segera, mencari pemain penggantinya. Simenat menegaskan, bahwa ia membutuhkan, seorang mekanan baru. Celik, dia dipantai oleh Sevilla. Dan kabarnya, sang defender membuka peluang, untuk bisa pindah ke wanda Meropolitano. Agar tetapi, hingga sejauh ini, belum ada tawaran yang datang. Pemain Turki itu, masih misalkan, dan tetang dalam kontraknya, dengan Liel. Ia bermain dalam, 21 pertandingan untuk Liel, di musim ini. Dan mencetak, 1 gol. Nila transfer dikabarkan, mencapai 10 juta euro. selamat mencetak, selamat mencetak. Terima kasih. selamat menikmati